Pemain incaran Persi Bandung, Sani Rizky, memberikan sinyal perpisahan dengan klubnya saat ini, Bayangkar FC. Dilansir oleh Tribunwo.com, sinyal dari Sani Rizky tersebut tampak pada unggahan akun Instagram resmi milik Bayangkar FC, at Bayangkar FC pada Rabu 28 Desember. Pada postingan tersebut, Bayangkar FC memposting foto dua bag sayapnya, yakni Sani Rizky dan Iputu Gede. Ovisial Bayangkar FC turut memberikan pujian kepada dua pemain andalannya tersebut dan menyebutkan Iputu Gede dan Sani Rizky sebagai teman yang baik. Solmet, tukang sisir sisi kanan pertahanan lawan. Ovisial Bayangkar FC. Sani Rizky membalas postingan tersebut dan menulis sebuah kalimat yang berbau perpisahan. Pasalnya, back berusia 24 tahun itu mengisyaratkan akan mencari petualangan baru. New Journey, Petualangan Baru. Tulis Sani Rizky dengan nama akun at Sani Rizky Fauzi 20. Komentar Sani Rizky tersebut ditanggapi Bayangkar FC dengan kalimat sendi. Ku menangis, tulis ofisial Bayangkar FC. Sementara, supporter versi Bandung Boboto juga menanggapi kode perpisahan dari Sani Rizky tersebut. Sebagian besar dari Boboto menilai bahwa itu adalah kode akan hengkang, sehingga mereka meminta kepada Sani Rizky segera bergabung dengan versi Bandung, tuntasnya. Direktur PT Persib Bandung Bermartabat, Teddy Cahyono, memastikan bahwa pelatih kepala Persib Bandung, Louis Mia, sudah mengirimkan nama-nama pemain bidikan untuk dieksekusi oleh manajemen. Hanya saja, Teddy tidak bisa membeberkan nama-nama pemain yang ada dalam daftar rekomendasi tim pelatih Persib tersebut kepada publik. Pria berkacamata itu juga anggar membocorkan sedikitpun terkait pemain yang rencananya akan menjadi bagian dari tim Persib Bandung di putaran kedua nanti. Ia menjelaskan apabila nantinya pemain bidikannya sudah deal, Persib Bandung akan mengumumkannya kepada publik. Yang nggak tahu, tunggu saja. Tungguin aja, kalau sudah ada akan diumumkan. Selain menjawab soal nama pemain bidikan yang sudah diserahkan oleh Louis Mia, Teddy juga ogah komentari pertanyaan awak media soal kemungkinan pemain Persib yang akan hengkang. Meski tim pelatih berencana untuk mempertahankan semua pemain, tetapi bukan tidak mungkin ada sejumlah tim yang berusaha mendapatkan jasa dari para pemain Persib. Apalagi saat ini ada banyak tim yang akan melakukan perubahan demi memperbaiki posisi di papan klasemen sementara. Disinggung masa depan para pemain Persib yang saat ini berada di tim, Teddy Cahyono juga tidak bisa memastikan. Namun ia mengakui bahwa ada beberapa pemain yang kontraknya akan habis, pertepatan dengan selesainya putaran pertama Liga 1 musim ini. Ditunggu saja, rata-rata habis Desember, tuntasnya. Fullback Persib Bandung, Zalnando, sudah melakukan latihan di MES Persib Bandung pada siang Kamis 29 Desember. Zalnando tidak berlatih sendirian. Pemain bernomor punggung 27 itu didampingi ahli nutrisi Persib Bandung, Gilang Fauzi. Ini merupakan pertama kali Zalnando melakukan sesi latihan pasca cedera dislokasi engkel beberapa waktu lalu. Terlihat, Zalnando berlatih dengan menggunakan alat pelindung engkel di kakinya. Zalnando mengatakan, meski cedera, ia harus tetap melakukan latihan agar kondisi tubuhnya tetap terjaga. Apalagi, ia tidak ingin kondisi kebugarannya drop dan tertinggal oleh pemain lainnya. Sehingga tetap melakukan latihan mandiri di saat pemain lain tengah berlibur. Yang pertama akan yang istirahat kaki kiri, tapi kaki kanan dan badan atas harus terus bekerja, biar gak ketinggalan sama yang lain. Pria asal Cimahi itu menambahkan, latihan ini akan menjadi modal untuk kembali ke lapangan ketika kondisi cedera-nya sudah pulih. Dengan begitu, ia tidak terlalu berat untuk mengejar ketertinggalan kondisi kebugarannya yang merosot ketika menjalani masa pemulihan cedera tuntasnya. Terima kasih telah menonton!